Ya Pemirsa, kembali untuk mengetahui jalannya Muktamar NU ke-33 di Jobang, Jawa Timur. Kita akan segera bergabung dengan Seno Prasetyo. Ya Seno, bagaimana kondisi jalannya Muktamar NU ke-33 yang memasuki hari ketiga pada hari ini? Seno? Ya Seno, silahkan dengan laporan Anda. Dan juga Pemirsa memasuki hari ketiga, pelaksanaan Muktamar ke-33 di Jobang, Jawa Timur berjalan begitu alot. Rapat komisi yang seharusnya digelar pada hari ini terpaksa diundur dan tetap melanjutkan rapat pleno pertama pembahasan tata tertentu khususnya mekanisme pemilihan Ketua Dewan Suriah NU. Nah, karena saat ini pengurus cabang maupun pengurus milah meminta agar mekanisme pemilihan secara AHWA atau musyawar fakat dilakukan pada Muktamar ke-34 atau Muktamar berikutnya. Bukan pada Muktamar ke-33 kali ini. Sementara itu Panitia saat ini sedang mengumpulkan seluruh Dewan Suriah di Pedopo Jombang untuk memutuskan bahwa pleno ini agar tetap berjalan kondusif dan mengeluarkan hasil yang bagus untuk Muktamar ini berjalan. Karena memang hingga saat ini kita tahu model AHWA diklaim oleh Panitia untuk tujuan menghilangkan adanya praktek uang yang kerap terjadi pada Muktamar-Muktamar NU sebelumnya. Khususnya pada Muktamar ke-31 di Solo, Jawa Tengah dan yang tak terbunung adalah Muktamar ke-32 di Makassar. Dan terkait masalah siapa saja yang akan maju pada Muktamar memang begitu panas. Dari empat nama yang ada, dua diantarnya dikabarkan mengundurkan diri. Yang pertama adalah Wakil Ketua PBNU saat ini yaitu Syed Asyad Ali dan juga adalah mantan Ketua PWNU Jawa Tengah, Muhammad Anan. Sehingga hanya tersisa dua nama yang akan maju pada bursa calon ketua PBNU yang baru. Yaitu yang pertama adalah Inkamban, PBNU saat ini adalah Syed Asyad Sirat dan yang terakhir adalah pengurus Tebu Irang yaitu Gusola. Demikian, Pram yang dapat saya laporkan langsung dari Jombang. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih banyak Seno Prasetyo untuk laporannya dari Jombang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.